Surat Gembala Menyambut Sinode 2021-2023 Keuskupan Agung Semarang Menuju Gerja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, Frater, Ibu Bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus berkah dalam Pada hari Minggu 10 Oktober 2021, di rumah, Paus Franciscus telah membuka secara resmi Sinode para Uskup yang akan berlangsung selama 2 tahun dan berpuncak pada Oktober 2023 Sinode ini mengambil tema Menuju Gerja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi Bapak Suci Paus Franciscus mengendaki agar Sinode kali ini melibatkan tidak hanya para Uskup Namun juga seluruh umat beriman Baik kaum tertahbis atau klerus, anggota hidup bakti, maupun awam di seluruh dunia Hal ini ditempuh melalui pelaksanaan Sinode di masing-masing keuskupan Itulah sebabnya pembukaan Sinode oleh Paus tersebut kemudian diikuti oleh pembukaan Sinode Keuskupan Pada Minggu 17 Oktober 2021, pembukaan Sinode Keuskupan Agung Semarang telah kita laksanakan pada tanggal tersebut dalam perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari Semarang Apa itu Sinode? Berdasarkan asal katanya, Sinode berasal dari dua kata Yunani Sin yang artinya bersama dan hodos yang artinya berjalan Maka Sinode berarti berjalan bersama Sedangkan menurut Kanon 342 Kitab Hukum Kanonik Sinode para uskup ialah himpunan para uskup yang dipilih dari pelbagai kawasan dunia Yang pada waktu-waktu yang ditetapkan berkumpul untuk membina hubungan erat antara Paus dan para uskup Dan untuk membantu Paus dengan nasihat-nasihat, guna memelihara keutuhan dan perkembangan iman Serta moral, guna menjaga dan meneguhkan disiplin gerejawi Dan juga mempertimbangkan masalah-masalah yang menyangkut karya gereja di dunia Sinode menjadi undangan untuk berjalan bersama dengan saling mendengarkan Berdialog, melakukan discernment, atau manegis bersama Dengan cara berjalan bersama ini, gereja akan dapat setia melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya Maka, persekutuan umat beriman diundang untuk berpartisipasi, menjalankan misi atau perutusan Semua anggota gereja, baik klerus, anggota hidup bakti, maupun awam yang tersebar dalam berbagai kelompok Baik itu di lingkungan, wilayah, paroki, kefikapan, kelompok persaudaraan, dan paguyupan Atau komunitas hidup bakti, dan lain-lain Semuanya diundang untuk saling berbagi dan mendengarkan Kisah pengalaman iman agar dapat mendengar bisikan roh kudus Hingga dapat bersama-sama melaksanakan misi atau perutusan di dunia ini dengan lebih baik Mengapa sinodalitas gereja begitu ditekankan? Sinodalitas atau kebersamaan gereja sangat ditekankan karena hal itu merupakan modus vivendi atau cara hidup Dan modus operandi cara bertindak khusus dalam gereja Dalam dan melalui kebersamaan ini, umat Allah mewujudkan diri sebagai persekutuan yang berjalan bersama Berkumpul dan mengambil bagian secara aktif dalam melaksanakan misi atau perutusan Gereja sinodal adalah gereja yang bergerak keluar Gereja yang misioner, yang pintu-pintunya terbuka Semangat ini tergambar dengan sangat nyata pada sikap para rasul yang berkata Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar Sebagaimana tema Minggu Misi Sedunia ke-95 hari ini Ungkapan semangat dan gerak nyata para rasul itu merupakan panggilan kepada kita masing-masing Untuk memiliki dan membawa kepada orang lain apa yang kita kandung dalam hati kita Misi selalu menjadi tanda resmi gereja Karena gereja ada untuk mengevangelisasi Hal ini ditegaskan kembali oleh Paus Franciscus dalam pesannya pada Minggu Misi ini Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Sinode di Keuskupan Agung Semarang akan berlangsung selama 5 bulan Mulai tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Maret 2022 Dalam kurun waktu 5 bulan tersebut Akan dilakukan proses konsultasi atau rembukan Dalam berbagai kelompok guna mengumpulkan kekayaan pengalaman sinodalitas Yang dihidupi dalam berbagai ungkapan Serta aspek yang meribatkan para gembala dan seluruh umat beriman Proses sinode ini akan menjawab dua pertanyaan pokok dan mendasar Yang pertama Bagaimana berjalan bersama ini terjadi sekarang di tingkat-tingkat yang berbeda Mulai dari tingkat lokal ke tingkat universal Yang memampukan gereja untuk mewartakan Injil Yang kedua Langkah-langkah apa yang diminta oleh Roh Kudus Supaya kita bisa mengambil bagian Untuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu gereja sinodal Bagaimana sinodal itu akan dilaksanakan di Keuskupan Agung Semarang Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Di keuskupan kita Sinode ini akan difasilitasi oleh tim khusus yang sudah saya bentuk Tim ini akan segera mempersiapkan Serta menetapkan langkah-langkah pelaksanaan proyek sinode Konsultasi akan dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang meliputi kategori Anak, remaja, kaum muda, orang dewasa, imam, hidup bakti, paguyupan-paguyupan dan kelompok persaudaraan Serta lembaga penelitikan katolik dan lembaga pemberdayaan umat Karena sinode ini menjadi kesempatan untuk semakin meningkatkan kesadaran umat Dalam menghayati persekutuan, partisipasi, dan perutusannya Maka akan dilaksanakan dengan mendengarkan semua umat beriman Semua umat menjadi subyek sensus fidelium Atau rasa perasaan akan yang adikodrati Atau rasa perasaan iman Yang tidak lain adalah suara yang hidup dari umat Allah Selain berpartisipasi dalam konsultasi iman Umat juga dimohon untuk terus mendaraskan doa untuk sinode At sumus, sangtai, spiritus Dalam berbagai kesempatan umat Khususnya pada perayaan Ekaristi hari Minggu Sepanjang pelaksanaan sinode Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Saya tidak bermaksud menjelaskan secara detail tentang sinode dalam surat gembala ini Saya lebih ingin mengajak Anda semua Umat Allah di keuskupan Agung Semarang ini Untuk berpartisipasi dengan penuh iman dan kegembiraan kasih Karena kita sadar Bahwa kita semua diutus oleh Kristus untuk mewartakan Injil dalam hidup kita Bapak Suci Franciscus melalui pesannya pada hari Minggu Misi hari ini Juga menegaskan bahwa hari ini juga Yesus membutuhkan hati yang mampu mengalami panggilan sebagai kasih cinta sejati Yang mendorong mereka pergi ke pinggiran dunia sebagai pewarta-pewarta dan pelaku-pelaku belas kasih Maka untuk berada dalam misi kita harus memiliki kehendak untuk berpikir seperti Kristus sendiri Semoga Bunda Maria Murid pertama yang diutus Meningkatkan dalam diri semua orang yang telah dibaptis Hasrat untuk menjadi garam dan terang dunia Mari kita jalani sinodi di keuskupan Agung kita ini Dengan penuh syukur dan sukacita Berkah dalam Semarang 20 Oktober 2021 Monsinyur Robertus Rubiat Moko Uskup keuskupan Agung Semarang Terima kasih telah menonton!